yo yo selamat datang di love tale anime akhirnya mawan piece chapter 1113 rilis di minggu ini yang editor alias up didalamnya Oda pun sudah memberikan preview alias sedikit bocoran untuk mawan piece chapter 1113 penasaran kan eight-eight sebelum kalian menikmati videonya jangan lupa klik tombol like-nya hai udah belum like dari kalian akan menambah semangat mimin untuk memberikan informasi mengenai one piece pada nakama O player sekalian beginilah preview alias sedikit bocoran dari editor untuk mawan piece chapter 1113 bentrokan pikiran apa motif sebenarnya dari Vegapunk dari bocoran tersebut dapat disimpulkan jika Vegapunk saat ini tengah membuat para gurus panik dan kebingungan karena berkat kecerdasannya para gurus tak bisa menemukan sumber siaran dari film panas milik dokter Vegapunk mawan piece chapter 1113 diawali dengan melanjutkan pertempuran di pulau Egghead para angkatan laut masih terus menembakkan meriam ke arah pulau Egghead kali ini sudah tidak ada pasifista yang mengganggu proses baster call oleh angkatan laut karena semuanya sudah berhasil dikalahkan oleh guru seisei musjuro sebagian besar kapal angkatan laut berlayar ke area pesisir timur laut pulau Egghead untuk mencegah kapal Elba agar tidak pergi berlayar bersama bajak laut Yonko topi bercerami scene kemudian berpindah ke pesisir timur laut dari pulau Egghead guru senus juru bersiap untuk menebas boni dia tak mau membiarkan bocil FF itu memiliki otoritas tertinggi untuk memerintahkan pasifista peninggi mencoba untuk menyelamatkan boni namun dia dihadang oleh Vice Admiral Quillotine dia ingin membalaskan kekalahan Vice Admiral Red King yang berhasil dikalahkan oleh Franky beberapa raksasa yang ingin menyelamatkan boni pun ditebas oleh guru senus juru bonita tinggal diam dia menggunakan teknik distorted future dan berubah menjadi wujud nikah karena saat ini boni telah mengetahui bagaimana wujud nikah sebenarnya akhirnya perubahannya tidak lagi prematur boni bersiap menyerang guru senus juru namun dengan kecepatan yang dimiliki oleh nus juru si kuda liar itu mampu menghindari serangan boni dengan mudah sekarang giliran nus juru yang bersiap menebas poni boni mendesah ketakutan namun si nomor empat sanji tiba-tiba muncul dan menahan serangan dari nus juru dimana ada suara rintihan dan teriakan wanita pasti disitu ada sanjay yep sanji menitipkan tubuh vega pang asli pada atlas agar sanji lebih leluasa dalam bertarung melawan nus juru pasti banyak oper terutama vengenya Zoro yang menginginkan si rambut lumut lah yang bentrok melawan nus juru namun saat ini Zoro sedang berada di area labface bahkan dia sedang berada dalam pengawasan ketat dari Jinbe sehingga Zoro tak bisa ujuk-ujuk nyasar ke tempat us juru yang ada di pesisir timur laut area fabrio face kemudian berpindah ke area labface tempat grup nami berkumpul guru C1 akhirnya berhasil naik ke area labface betapa terkejutnya nami usop dan chopper ketika melihat laba-laba berkepala banteng yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka usop dan nami mencoba menyerang satu dengan serangan jarak jauh namun serangan mereka tak berefek pada satu karena dia mampu beregenerasi dan lukanya hilang seketika tujuan satu naik ke atas adalah untuk menghalangi bajak laut topi cerami agar tidak melarikan diri karena tak boleh ada satu orang pun yang selamat dari pulau egghead saturn kemudian mengeluarkan serangan racunnya chopper menyadari jika cairan yang dimuntahkan oleh saturn adalah racun dan dia meminta semuanya untuk menghindari itu usop dengan sigap menembakkan tanamannya sehingga semuanya termasuk kapal tausen sani tak terkena racun banteng milik saturn kemudian saturn menjadikan kaki laba-labanya sebagai tentakel dan bersiap menyergap boba uhui milik nami dan robin namun Zoro dan Jinbe datang tepat waktu dan berhasil mencegah ternodanya nami dan robin akibat tentakel milik saturn Zoro mencoba bertarung melawan gorose saturn dan Jinbe kembali ke kapal tausen sani untuk melihat kesiapan mereka melarikan diri dari pulau boek hate usap mengatakan jika cop the bird sudah siap namun dari pernyataan Edison mereka tak akan sampai ke laut tanpa adanya bantuan dari robot Vega Force 01 Edison kini sedang mencoba melakukan sesuatu sehingga mereka harus menunggu hingga Edison menyelesaikan idenya tersebut agar kapal tausen sani dapat mendarat di lautan ternyata Edison sedang mencoba memperlebar awan yang ada di lab face jika kalian lihat terdapat semacam botol ame raksasa yang memproduksi awan area lab face ya peruang kontrolnya ada di area fabrio face sehingga Edison harus turun ke sana dengan semakin lebarnya area lab face maka kesempatan kapal tausen sani dapat mendarat ke laut akan semakin besar dan kemudian berpindah ke area pertempuran dari Luffy Senwalkuri dan Jupiter masih terus mengejar Luffy Dori dan juga Brogy Luffy terpaksa harus kembali ke wujud gear kelimanya agar bisa menandingi kedua siluman tersebut karena Luffy berubah ke wujud gear kelimanya Irama dan lut koplo dari suara genderang pembebasannya pun ikut berbunyi hal itu membuat robot kuno kembali bergerak menuju ke sumber suara tersebut sehingga robot kuno akan membantu Luffy dalam menghadapi kurosei Jupiter dan walkuri nantinya sih kemudian berpindah ke Saint Mars akhirnya dia bisa menemukan streaming Denden Musi dan disembunyikan Vegapunk di dalam pangrikor ternyata hal yang membuat Mars terkejut adalah dia melihat otak besar yang tersimpan di dalam sebuah tangki berisi cairan yep yang dilihat oleh Mars adalah otak asli milik dokter Vegapunk yang terhubung dengan pangrikor tanpa pikir panjang Mars langsung menghancurkan streaming Denden Musi tersebut namun ternyata siarannya masih terus berjalan pada akhir Mawan B chapter 1113 waktu tunggu siaran Vegapunk sudah habis dan di dalam layar Vegapunk bersiap untuk menginformasikan fakta membagongkan pada dunia inilah permainan otak dari orang paling jenius di dunia lalu dimanakah sumber siaran dari film panas milik dokter Vegapunk yang sebenarnya nah apakah kalian ingat jika Saka sempat menghubungi Dragon dan dia ingin membicarakan sesuatu dengannya yep Saka membicarakan mengenai siaran tersebut pada Dragon jika kalian sadari dalam serial One Piece sampai saat ini baru ada dua Denden Musi dengan cangkang berbentuk segitiga yang pertama adalah milik dokter Vegapunk dan yang kedua adalah milik monkey di Dragon Nah apakah Saka meminta Dragon membuat backup siaran apabila streaming Denden Musi yang ada di Pulau Egghead dihancurkan maka siaran tak akan terputus Yap Vegapunk sebenarnya sudah merencanakan pelarian dirinya sebelum Luffy datang ke Pulau Egghead dimana pertama kali Vegapunk dimunculkan adalah dia tersangkut di badan robot kuno bagaimana jika Vegapunk menyembunyikan streaming Denden Musi yang sebenarnya di dalam tubuh robot kuno tersebut benar-benar sangat membagungkan pada firma One Piece chapter 1113 pada sensei tak mengeluarkan kata-kata muntiaranya namun karena minggu depan di Jepang uang adalah golden week jadi minggu depan One Piece libur mau dapat uang hingga Rp50.000 gratis dan bisa langsung ditarik buka tabungan di aplikasi neobank sekarang juga karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan gaskan link ada di kolom deskripsi ya nakaman yang namun sebelum ini masuk ke dalam pembahasannya Laftel anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih yaitu desain Zoro dalam mode Asura lho keren banget pokoknya gak percaya silahkan di cek di trot videonya Terima kasih sudah menonton! Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Oplair, terutama para fan guy-nya, Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gas kan? Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nakama. Jawas nakama itulah video mengenai preview alias sedikit bocoran dari editor untuk Mawan P chapter 1113. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya. Agar rekaman semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Harikaduh.